Kelompok militan Palestina Hamas mengakui bahwa pemimpinnya Yahya Sinwar gugur dalam serangan Israel pada Rabu 16 Oktober. Halil Al-Hayya, wakil kepala Hamas Gaza dan kepala negosiator kelompok itu mengumumkan kematian Sinwar. Dalam pidatonya yang disiarkan di stasiun televisi, Hayya memuji Sinwar sebagai pemimpin pemberani dan berjanji untuk melanjutkan misinya. Hayya menyatakan bahwa Sinwar menemui ajal dengan berdiri tegak kepala tegak, memegang senjata api dan menembak hingga nafas terakhir sampai saat-saat terakhir dalam hidup. Sinwar disebutnya telah menjalani seluruh hidupnya sebagai seorang pejuang suci, berdiri menantang di balik jeruji besi Israel. Sementara itu menurut Basim Naim, anggota senior Biro Politik Hamas, meski Yahya Sinwar telah tiada, kelompok ini tidak dapat dihilangkan dengan terbunuhnya para pemimpinnya. Menurutnya Hamas adalah gerakan pembebasan yang dipimpin oleh orang-orang yang mencari kebebasan dan mertabat dan ini tidak dapat dihilangkan. Sementara itu kelompok Hizbo di Lebanon pada Jumat 18 Oktober memastikan akan membawa perang ke fase baru setelah Yahya Sinwar tewas dibunuh Israel. Kematian Sinwar telah menjadikan simbol perlawanan semakin kuat. Kelompok bersenjata itu bahkan mengumumkan menantang Israel sehingga eskalasi atau ketegangan dengan tentara Israel kemungkinan meningkat. Sedangkan Iran memberikan sinyalmen kalau pembunuhan terhadap Sinwar dan dukungan yang diberikan negara-negara barat tak akan merubah apapun. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.